Jelang Idul Adha, sentra pembuatan besek anyaman bambu di desa Bero, Klaten, Jawa Tengah, kebanjiran pesanan hingga dua kali lipat dibanding hari biasa. Prajin yang biasa membuat 150 pasang per hari, kini mesti memproduksi hingga 300 pasang per hari. Pedagang besek bambu mengatakan, besek bambu banyak dicari konsumen karena dapat digunakan sebagai tempat menyimpan daging kurban dan ramah lingkungan. Untuk 10 pasang besek bambu dijual seharga 15 hingga 16 ribu rupiah. Permintaan besek anyaman bambu ini berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Asap putih dari pabrik arang batok kelapa di Gunung Panggung, Kelurahan Gedongomo, Kecamatan Semandik terus mengepul pada kamis pagi seiring dengan meningkatnya permintaan arang di Kabupaten Tuban. Produksi arang batok kelapa biasa dilakukan hanya dua kali dalam seminggu. Namun kini produsen menambah aktivitas produksi menjadi tiga kali seminggu. Sekali produksi, sedikitnya dua kuintal arang batok kelapa mampu dihasilkan. Iya, bakar ikan, bakar ayam. Kalau kini kan bakar sate. Sate kurban gitu ya. Sate kurban. Seluruh hasil produksi arang batok kelapa dikirim ke pedagang di pasar-pasar tradisional dengan harga 8 ribu rupiah per kilogram. Arang batok kelapa lebih laris di pasaran dibanding jenis arang lain karena dinilai mampu menghasilkan panas merata dan tahan lama sehingga cocok untuk membakar sate. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.